Tampil gemilang saat berstatus Pemain trial Persebaya, Daud Irfan Kararbo tampil gemilang pada partai uji coba melawan persekat Tegal tersebut. Penyerang kelahiran biak Papua ini menyumbang satu gol dan asis untuk Persebaya. Ia menjadi satu di antara tiga pencetak gol Persebaya dari total kemenangan 3-0 atas persekat Tegal di Stadion Gelora Delta Sido Arjo. Tercatat Daud Kararbo menjadi pencetak gol ketiga Persebaya sekaligus menegaskan kemenangan tim Kota Pahlawan. Sementara satu asis diberikan kepada Octavianus Fernando pada menit 75. Meski berhasil mencetak gol, pelatih Persebaya, Aji Santoso enggan terburu-buru menyimpulkan kualitas Daud Irfan Kararbo. Aji Santoso masih akan terus memberikan kesempatan pemain yang bermain di posisi sayap itu untuk terus menunjukkan kemampuan hingga beberapa waktu ke depan. Saya itu melihat pemain tidak hanya bagaimana dia bisa mencetak gol, tapi yang terpenting adalah skill dan visi bermain dia, kata Aji Santoso. Mencetak gol bagi saya itu tidak menjadi saya harus mesti tertegun karena dia, itu tidak. Saya yang lebih suka itu bagaimana cara dia bermain, tegas Aji yang kami kutip dari surya.co.id Berikut profil data dari Daud Kararbo yang kami kutip dari berbagai sumber. Daud Irfan Kararbo adalah pemain sepak bola dari Indonesia yang berasal dari Tanah Papua. Daud lahir di Biak Papua, tanggal 31 Oktober tahun 1998. Dengan tinggi 171 cm, Daud Kararbo bermain-bermain di posisi penyerang sayap. Dalam karirnya, Daud Irfan Kararbo berasal dari klub persewar waropen yang bermain di Liga 2 Indonesia. Daud merupakan jebolan persipura junior di tahun 2017. Kemudian di musim 2018, Daud tercatat membela arema Indonesia yang berlaga di Liga 3 Indonesia. Dan di musim 2019, Daud hijrah ke klub Papua persewar waropen dan sekarang berstatus bebas kontra. Jika Daud lolos seleksi di Persebaya, maka Daud akan menjadi pemain ketiga asal Papua yang direkrut Persebaya di musim 2021. Saat ini Ricky Kambuaya dan Faso Frank Sokoy pemain Papua yang resmi menjadi pemain persebaya di musim 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.